Cerita Rakyat Nusantara Terjadinya Selat Bali Adik-adikku yang manis Ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara Seperti biasanya Sebelum kita melanjutkan kisah ini Marilah kita bersama-sama Untuk dapat membangun channel ini Agar terus berkembang Dengan cara Ketik like, share, subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan Video-video kami yang berikutnya Manik Angkeran adalah putra seorang Brahmana Bernama Sidi Mantra Mereka tinggal di Kerajaan Daha Bali Waktu itu Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa Manik Angkeran adalah anak yang sangat cerdas Sayangnya Dia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya Dia suka sekali menyambung ayam Padahal Sudah berulang kali Sidi Mantra menasihatinya Semakin lama Ayamnya semakin sering kalah Uang Manik Angkeran pun ludes Dia bahkan harus berhutang untuk membayar kekalahannya Namun Dia tak pernah kapok Dia masih ingin terus menyambung ayam Anakku Kau tak akan pernah bisa kaya dari menyambung ayam Berhentilah Selagi semuanya belum terlambat Nasihat Sidi Mantra Namun Manik Angkeran tak pernah memperdulikan Lama-kelamaan Harta ayahnya juga habis dipakainya untuk membayar hutang Sekarang Sidi Mantra tak punya uang lagi Suatu hari Manik dikejar-kejar orang yang menagi hutangnya Ayah Tolonglah aku Mereka akan mencelakaiku jika aku tak membayar hutangku Sidi Mantra gelisah Dia sudah tak memiliki apa-apa lagi Tetapi dia juga tak mau anaknya celaka Sidi Mantra lalu mendapatkan petunjuk lewat mimpinya Untuk meminta pertolangan pada Naga Basuk di Gunung Agung Sesampainya di Gunung Agung Sidi Mantra menyembunyikan Gentai seperti petunjuk dalam mimpinya Naga Basuki Yang mendengarnya pun keluar Sidi Mantra memandang takjub Ekor Naga Basuki yang penuh dengan emas dan permata Siapakah kau? Apa maksudmu datang kemari? Tanya Naga Basuki Sidi Mantra lalu menjelaskan maksud kedatangannya Dia hendak meminta sedikit harta Naga Basuki Untuk membayar hutang Manik Angkeran Naga Basuki setuju Lalu dia mulai menggoyang-goyangkan ekornya Beberapa emas dan permata pun rontok dari ekornya Dia lalu memberikannya pada Sidi Mantra Sayangnya Manik Angkeran tidak membayar hutangnya Dia malah menggunakan harta itu untuk kembali menyembuk ayam Akhirnya harta itu habis lagi dan dia berhutang lagi Karena tak bisa meminta lagi pada ayahnya Dia lalu mencari tahu Dari mana ayahnya mendapat harta Ayahmu telah menemukan Naga Basuki untuk meminta harta Kata seseorang Manik Angkeran meniru tindakan ayahnya Naga Basuki pun muncul di hadapannya Mendengar penunturan Manik Naga Basuki sedikit kesal Namun Dia tetap bersedia memberikan hartanya Saat dia menggoyangkan ekornya Manik Angkeran silau melihat betapa banyaknya emas dan permata yang menempel di sana Dia lalu mengambil pedang dan berusaha mengutong ekor Naga Basuki Namun Naga Basuki berhasil melawannya dan membalas serang itu dengan api dari mulutnya Manik Angkeran tak bisa mengelak Dia tersambar api dan tubuhnya menjadi abu Saat itulah Sidi Mantra muncul Wahai Naga Basuki Sudikah kau menghidupkan putraku lagi Berilah dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya Mohon Sidi Mantra Naga Basuki menghela nafas Baiklah Aku akan menghidupinya Tapi dia tak boleh pulang denganmu Dia harus tinggal di sini Dan menjadi muridku Aku akan mendidiknya menjadi orang yang baik dan berilmu Sidi Mantra setuju Manik Angkeran pun hidup kembali Untuk menjaga Manik Angkeran pulang bersamanya Sidi Mantra mengeluarkan tongkatnya dan membuat garis yang menusahkan dirinya dengan anaknya Garis itu tiba-tiba keluar air yang tambah lama tambah deras Gunung Agung pun terpisah dari sekitarnya Genangan air itulah yang kemudian dikenal dengan Selat Bali Yang memisahkan pulau Bali dan pulau Jawa Genangan air itulah yang kemudian dikenal dengan aldat